Kemarin ada gamers yang juga terjun dari jembatan, siapa namanya? Fatcat ya, itu bacanya apa sih Fatcat? Saya enggak tahu. Tapi lucu juga orang-orang ini, setelah orang bunuh diri baru dirayakan. Orang semua beli Mekdi seharga 1,8 M, ditaruh di jembatan tempat dia lari bunuh diri, lompat ke bawah. Mekdi diborong 1,8 M, bunga-bunga diantar di jembatan penuh orang saudara. Saya mau bilang, kalau mau kasih Mekdi sama orang yang hidup, jangan sampai sudah mati ya men. Orang sudah mati bunuh diri, dan disini kita melihat saudara, umur 24 tahun atau 21 tahun itu anak muda. Gara-gara putus cinta, di rumah jangan emosi berlebihan. Sampai ada orang bunuh orang, hari-hari ini kita lihat berita-berita, orang bunuh orang masukin koper saudara. Dibawa keluar, hari-hari ini saudara, setan bekerja begitu luar biasa. Suami bunuh istri, aduh rasanya berita tentang pembunuhan itu menjadi hal-hal yang biasa hari-hari ini. Kemarin ada gamers yang juga terjun dari jembatan. Siapa namanya? Fat Cat ya, itu bacanya apa sih Fat Cat apa Fat Cat? Saya enggak tahu. Tapi lucu juga orang-orang ini, setelah orang bunuh diri baru dirayakan. Orang semua beli Mekdi seharga 1,8 M, ditaruh di jembatan tempat dia lari bunuh diri, lompat ke bawah. Mekdi diborong 1,8 miliar, bunga-bunga diantar di jembatan penuh orang saudara. Saya mau bilang, kalau mau kasih Mekdi sama orang yang hidup, jangan sama yang sudah mati ya men. Orang sudah mati bunuh diri, dan disini kita melihat saudara, umur 24 tahun atau 21 tahun itu anak muda. Gara-gara putus cinta, duitnya sudah habis diberikan sama pacarnya 1,1 M. Tiap hari dia cuma makan sayur, karena beri duitnya terus buat pacarnya yang minta duit, minta duit, minta duit. Terakhir dia tahu dia dihianati, pacarnya enggak cinta sama dia. Dia mengakhiri hidupnya dengan lompat dari atas jembatan ke bawah. Perbuatan daging telah nyata, kebinasaan. Makanya saya mau bilang sama anak-anak muda, jangan percaya itu cinta, cinta itu pret. Amin? Bilang kanan-kirimu, eh cinta itu pret. Pret banget jatuh cinta aja, menyerahkan segenap nyawa. Hidup ini diserahkan buat Tuhan. Makanya kalau cinta seseorang, enggak usah terlalu cinta. Amin? Bilang cinta itu? Bet. Kok pretnya mantap sekali ya. Kayaknya mulai banyak yang agak-agak kehilangan kepercayaan sama cinta ya. Memang cinta itu pret, saudara. Yang benar itu kasih. Makanya kau kalau cari pacar, cari yang mengasihimu, bukan yang mencintaimu. Cinta itu kalau ada abang uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang di? Tidak. Kok tahu? Pengalaman pribadi ya. Jangan, saudara. Hanya cinta Tuhan bagi kita, hanya kasih itu cinta. Kasih yang benar itu, yang mau berkorban. Makanya muda-muda ini ya, kau baru pacaran, kenal cowok, udah minta duit, langsung putus dalam nama Yesus. Itu berarti cowok matre. Diuji lagi, saudara. Jangan sampai mencintai, terlalu mencintai. Akhirnya begitu merasa dia nanti, bunuh diri. Kenapa kau gak punya Tuhan dalam hidupmu? Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas kebahagiaan hidupmu. Jangan taruh kebahagiaanmu kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada orangtuamu. Taruh kebahagiaanmu hanya kepada? Karena orangtua bisa mengecewakan, anak bisa mengecewakan, suami bisa mengecewakan, istri bisa. Kita gak bisa kendalikan kan semua orang yang ada di sekeliling kita. Kita pengen anak kita ngikuti hidup kita, pengen dia ngikuti semua yang kita ngomong. Tapi ada saatnya anak juga akan memberontak. Karena dia punya proses hidup sendiri. Tapi kau jangan terlalu stres. Belajar melepaskan dan merelakan itu kepada Tuhan. Makanya kasihi Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap uangmu. Jangan kasihi orang lain itu, saudara sampai kau melupakan Tuhan. Orang sampai terlalu mengasihi, orang sampai bunuh diri itu kan menyenyikan kasih Tuhan kan saudara. Makanya saudara disini kita belajar, ayo matikan keinginan daging. Jatuh cinta itu anak muda biasa aja, keles. Tidak usah terlalu segenap roh jiwa dan raga kau. Makanya jaga kekudusan. Jangan kau beri hidupmu, tubuhmu kepada laki-laki yang lain, yang belum pasti jadi suamimu. Banyak pernikahan terjadi di kalangan Kristen cuma karena sudah terlanjur melakukan hubungan seks. Pernikahan yang seperti ini berantakan pasti. Karena dimulai bukan dari roh, tapi dari daging. Dan semua yang diawali dari daging pasti hancur. Kecuali kita bertobat dan menyerahkan hidup kepada roh kudus. Yang pertama, roh kudus itu menginsyahkan kita akan dosa. Yang kedua, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 berkata begini saudara. Roh kudus akan menjadi penolong bagi kita. Baca bersama 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan, amin. Wow enggak saudara. Semua manusia yang hidup ini kita semua butuh penolong. Tapi kalau kita berharap kepada suami terus, kita berharap kepada istri terus menjadi penolong. Kita berharap kepada anak terus, kita berharap kepada orang tua terus. Makanya banyak orang kepahitan dan kecewa. Karena ternyata tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi. Jangan taruh harapanmu kepada manusia. Sehebat apapun kita mengandalkan suami kita, satu saat dia bisa kecewain kita. Amin ibu-ibu. Makanya jadi istri itu jadi wanita itu harus kuat. Jangan apa-apa dikit kepahitan, apa-apa dikit kecewa. Makanya wanita itu harus gagap perkasa seperti saya ini loh. Setidaknya bisa ganti gas, angkat galon, dorong mobil, plus kesetrum enggak mati. Itu yang paling penting. Jadi saudara, kita belajar yuk. Ada penolong yang Tuhan berikan bagi kita. Yaitu roh kudus. Waktu engkau adalah masalah, tekanan, rasanya enggak ada yang bisa menolong. Masuk dalam kamar, berdoa bilang roh kudus. Sesekali berdoa itu panggil roh kudus, saudara. Karena roh kudus itu pribadi. Saya sering kali kalau lagi apa tiba-tiba diingetin di hati, roh kudus ingetin. Saya sering kali dia ngomong, terima kasih roh kudus. Saya masih sering ngomong, terima kasih roh kudus. Dan roh kudus itu senang kalau kita menghormati dia. Sebagai pribadi, dia itu penolong, saudara. Apa yang engkau butuhkan? Kalau Tuhan berkata dia penolong, berarti dia bisa tolong enggak dalam segala hal. Yes, jangan engkau mengabaikan. Yesus secara fisik sudah tidak ada di dunia. Tapi dia beri rohnya bagi setiap saudara dan saya. Dan itu adalah roh kudus. Kita ini bersyukur loh. Makanya kadang orang lain bilang, apa itu agama Kristen? Allahnya tiga, teritunggal, bapak anak roh kudus. Itu orang yang tidak mengerti. Kalau kita mengerti betapa wow-nya kita ini percaya sama Tuhan. Bapak itu adalah Allah Bapak. Kita tahu dalam perjanjian lama, tidak ada seorang pun yang mengerti rupa Tuhan itu seperti apa. Bahkan ketika Musa bertanya, siapakah engkau? Dia cuma menjawab apa? Aku adalah aku. Manusia enggak bisa menjangkau Allah yang maha kudus, maha kuasa. Bahkan Tuhan berkali-kali menyatakan dirinya itu lewat angin, lewat api, tidak ada wujud. Tidak nyata wujud Allah itu. Kenapa Tuhan tidak menyatakan wujud ketika dia menampakkan diri kepada Musa? Cuma api, cuma angin. Karena Tuhan bilang, nanti kalau dia menyatakan diri dalam rupa wujud, bangsa Israel nanti bikin patung lagi yang menyerupai wujud Allah, lalu mereka sembah lagi itu patung. Karena memang manusia itu, semua manusia itu butuh, butuh figur. Manusia itu butuh figur. Kita enggak bisa membayangkan sesuatu yang enggak ada di pikiran kan. Makanya ketika Musa naik ketemu Tuhan, eh dia turun bangsa Israel sudah membuat patung lembu emas untuk disembah. Lalu Allah menyatakan diri, dia bilang, wah memang manusia itu membutuhkan juru selamat dan mereka harus punya figur. Lalu kita berkata, Allah Bapak yang maha kuasa itu harus turun ke dalam dunia untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia. Dia turun dalam rupa manusia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. 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 Tuhan Yesus Kristus.